Intro Halo sahabat pionier, selamat datang di Pionier Jeep Today Kali ini Oke sahabat pionier, wah ini bener-bener terik banget kali ini setengah 12 siang Asli aku pake payungnya disini Dan yaudah ini demi kalian, aku akan Pionier Jeep Today siang ini guys Karena banyak banget hal-hal yang penting yang gak bisa dilewatin ya Let's go, kita liat nih mobil yang ada di sebelah kiri aku Ini adalah salah satu mobil off-road Yang emang sering banget dipake sama ownernya buat off-road Dilihat dari bannya aja nih Dia udah pake, ini wah acelera yang badak ekstrim Terus untuk kit-kitnya sendiri Semuanya itu stabil sahabat pionier Jadi mulai dari bumper, terus ada fender juga Terus penambahan body rack disini Side stepnya juga udah mulai rock-rock gitu Keren ya Ini udah tinggi Kurang lebih ini tingginya udah di lift kit 4,5 Sampai dengan 5 inch kayaknya nih Soalnya udah lumayan tinggi banget Tingginya udah gak normal pada umumnya mobil jeep nih Terus di bagian suspensi Dia pake coilover dari King Nah yang dimana untuk coilover sendiri Ini emang penggunaannya ditunjukkan buat kalian yang bener-bener Suka dan emang udah mau terjun banget ke dunia off-road Nah ini pake King Dan jangan lupa juga nih Selain dari merek King ini Untuk pilihan shock di mobil jeep-jeepnya tuh ada banyak sahabat pionier Ada dari Falcon Ada juga Fox yang resep for adjustable Cuman range rata-rata untuk pecinta yang hybrid-hybrid Gak kayak si Omnium udah ekstrim Yang hybrid tuh biasanya pake Falcon yang piggyback Karena udah harganya masuk akal Kedua juga fungsinya kurang lebih sama Gitu guys Nah lanjut ke bagian kaki-kaki Dia ini udah install Ada long-tie road drag link dari Teraflake suspension Kenapa dia pake Teraflake suspension? Diliat deh dari mobilnya aja Tampilannya udah ekstrim Jadi dia butuh kaki-kaki yang ekstrim juga Bisa pake long-tie road drag link Teraflake Ini yang sudah adjustable Dan pastinya ini fit sampe 4 Sampai dengan 6 inch Jadi buat mobil yang udah di lift up 4 inch sampe 6 inch Ini masih aman dan masih capable banget buat di install di mobil kalian Jadi gak perlu ganti-ganti lagi Kalo next bakalan di install pake yang Lebih tinggi lagi nih Ini kan 4,5-5 Mungkin 6 inch masih aman jadinya Dia mempercayakan lampu-lampunya itu dari baha design Yang ini LP4 Nih warnanya ember Ini LP4 Terus di atas ada On X6 Yang 50 inch Gokel Yang atas itu dia kombinasi antara warna clear Dan juga warna ember Jadi buat tembus-tembus jalanan itu aman semua Nah setelah dia udah install kayak gini Snorkel Bagian performance Dia install juga nih Dari engine Wah gokil ya beneran Lihat bagian belakang Ini untuk Kita bilangnya apa ya Soft topnya gitu ya Ini dipasang di bagian atas Di sininya yang biasa ada plastik-plastik Ini dibongkar Dicopot Wah keren-keren-keren Wah di dalam sini ada Aki Optima juga nih guys Yang 31A Warna kuning Yellow top Keren Jadi memang bener-bener mobil untuk dipakai Off-road Kayaknya kalau dari speknya ini Spek buat adventure Gokil Ada long haul juga Ini buat bahan bakar Berarti bener Ini emang dipakai untuk expedition Kalau enggak ya adventure Keren Nah kalau ini kan Speknya seperti itu ya guys Emang dipakai buat adventure sama touring Kalau mobil yang kuning Mobil yang kuning ini Ada ceritanya nih guys Ini unik banget Aku ingat ya Dulu awalnya itu Dia tingginya 3,5 inch Tinggi dong Lalu bukan di lift up Tapi di downgrade gitu Lift down Jadi 2,5 Jadi tingginya seperti ini nih Untuk yang 2,5 Gak terlalu tinggi kan Tinggi aku 169 Terus 70 ya Ini berarti masih di angka 178 Untuk 2,5 inch Pake bandanya 35 Dari BFG Gak banyak perubahan Sama lah standar Pada mobil 2,5 umumnya Cuman karena ini 2 pintu Looksnya jadi keliatan keren banget Nah jadi buat kalian yang punya mobil 2 pintu Pengen tampilannya enak Contoh mobil yang orange satu ini guys Dia udah ditinggikan Perubahan juga gak banyak Pastinya hemat budget juga dong Cuman lift kit Ganti ban Tambah snorkel dari AFV Tambah lampu depan kecil Itu udah enak banget guys Kalau ini Cerokinya punya om Davi Wah keren nih Favorit aku Beliau adalah orang yang sangat baik banget Dan kita sempat ketemu Pertama kali dan sekali kalinya Itu di kampung Ulin Gokil Dia udah modifikasi Banyak banget mobilnya di Pioneer Jeep Gak cuman Ceroki aja Ada juga Jeep JK Yang udah pake kit JK to JL Sama Udah dicat kasar juga Dan selain itu Tubulannya juga ada Can M nya juga ada Itu mobil om Davi tuh Banyak banget Dan Di bagian kaki-kakinya Ban velaknya Gimana? Keren kan? Ini emang dipake khusus buat Masuk-masuk ke dalam hutan ya guys Ngomong-ngomong ban Sama velak Ini velaknya Sebenernya velak buat Jeep JK Tapi bisa di install di mobil Jeep Cherokee Keren ya? Karena Kita pasangin adapter velak Jadi ada adapter velak khusus Untuk mobil Cherokee Yang bisa pake nanti Velaknya si Jeep JK Kayak gitu guys Ini pake metode MR701 Bannya Maxxis yang Trepador Ini ban pacul Ya salah satu ban favorit juga Untuk saat ini Salah satu menjadi ban pilihan Buat yang pengen masih hybrid-hybrid Jadi jalanan Iya Buat off-road juga iya Ngomong-ngomong velak juga Kita masih ada ready stock velak Di bagian dalam Ring 17 ada Ring 20 juga ada Mau tanya-tanya? Demi Instagram aja Gampang kan? Kita ke depan yuk Let's go Oke Sahabat pionir Nih Mobil sama-sama dua pintu Tapi selera modifikasinya Itu berbeda guys Antara satu dengan yang lain Contoh mobil yang ini Ini mobil kurang lebih sama Udah di lift kit juga Dua setengah inch Tapi yang membedakan adalah Kenapa dia gapnya jauh? Ini udah pake fender yang stabil Pake fender model Avenger nih guys Sampai inner-inner juga diubah Biar lebih aman Dan pastinya looksnya lebih keren ya Dari yang standar Walaupun ini standar juga tetap keren Menurut aku Tapi ini memberikan gap yang agak lebih jauh Jadi buat travel mainnya Itu bener-bener enak banget Bannya sama Ini ukuran 35 juga BFG Relaknya A.F.V Nah untuk shocknya Dia pake shock single Ini dari Vox 0-2.5 inch Jadi udah bener-bener Kitnya dan pas banget nih Kalo untuk bumper Dia pake bumper model anniversary Cuman pinggirannya dicopot nih guys Jadi dia model stabil gitu Dan Kaki-kakinya Long-tero, drag link, track bar Itu udah full Teraflake Nah kenapa pake Teraflake? Aku ingetin lagi Kayak mobil yang putih depan Dia udah buat dipake kegiatan ekstrim Kalo yang ini Untuk dipake kegiatan kayaknya harian Karena bahannya AT nih Harian tapi ya adventure-adventure masih aman lah Terus Enaknya Pake long-tero, drag link, Teraflake ini Seperti yang aku bilang juga sebelumnya Dia tuh masih bisa dipake Sampai dengan lift kit 6 inch Jadi selain dari udah heavy duty Hemat budget juga kan Kalo suatu waktu pengen dinaikin Sampai 3 inch, 4 inch Masih bisa dipake Jadi gak perlu diganti ataupun dijual Kayak gitu guys Nah perubahannya Lemayan Cukup banyak nih Kalo dari sektor lampu-lampu Pilar ada Lampu ke mesin ada Rigit 50 inch Dari radiance Itu juga ada Ngomong-ngomong soal lampu juga nih Selain dari bahan design Kita juga ada ready lampu dari Rigit Kalian bisa cek aja nanti Di marketplace kita nih Tokopedia Biblia Bukalapak Terakhir kita ada di Shopee Dan yaudah Kita lanjut ke mobil Tiga di depan Let's go Sekarang aku udah ada Mas Yan Di sebelah nih Lagi ngebersihin Bagian rem Ini kita pake Brake and part Cleaner Jadi emang buat bersihin Rem ya Nah Mas Yan Biasanya buat Pembersihan Pengereman kayak gini Itu tuh Buat mobil Berapa bulan sekali Ada gak sih Atau tergantung pemakaian Tergantung pemakaian Oh Tergantung pemakaian Apalagi kalau sering buat offroad Oke Oh jadi kalau sering offroad Itu bagian remnya Emang harus sering dibersihin ya Iya Kayaknya sekali Dua kali kurang cukup Apa sekali aja cukup Ya Dua kali Tiga kali main Bersihin Oke Wah jadi kayak gitu Sape undir nih Buat kalian yang sering lumpur Atau Ya gak rendem-rendem banjir gitu Biasanya ada partikel Partikel kecil Yang bakalan nyangkut Kedalam Sela-sela Kampas rem nih Atau di bagian ya pengereman lah gitu Di pistonnya juga Kadang ada lumpur nyelip gitu Walaupun kita udah ngebersihin Pakai air Kita semprot Tapi biasa aja Ada partikel yang Masih nyangkut Jadi perlu Dibongkar semua Copot ban Kita bersihin kayak gini nih Apa Kampas-kampasnya kita sikat Pakai sikat kawat Jadi biar lebih bersih Kalau dari saran Mas Ian nih 2-3 kali main off-road Kampas remnya Kampas remnya Dibersihin gitu Tapi paling optimal Pastinya Setelah off-road Langsung dibongkar semua Mulai dari bersihin radiator Sampai Kampas rem kayak gini Ini kita lanjut Di dalam Ada Eddie Sama-sama Yang lagi Benerin Ini ada kamera 360 Yang gak kebaca Dari Sensor-sensor kameranya Cuman kayaknya kita gak bisa ganggu Eddie Kita ganggu aja Mas Ariel ya Tapi sebelum itu Nah Aku mau ambil dulu nih guys Ini ada Jepro Arobotor Digital Cluster Solusi buat kalian Yang pengen tampilan Clusternya itu Jauh lebih modern Dan informatif Keren Daripada kalian ganti Cluster standar Mopar Mending kalian gantiinin ya Harganya tuh Gak beda jauh Beda-beda dikit toang Tapi udah dapet Digital Cluster Yang jauh lebih modern Futuristik Dan pastinya informatif Ini mobilnya Om Agung Surato Jadi dia Mengapain tuh Ada banyak banget W.O nya guys Kita liat ya Kalau kemarin Dia udah upgrade Final Gear Ini pake yang 488 Terus bagian Kaki-kaki juga Ini ada selang rem Yang udah diganti Juga nih guys Jadi Udah mantep nih Ini aku udah ditemenin Sama Mas Ariel nih Kita sempetin ngobrol dulu nih Mas Ariel Ini mobil Om Agung Surato ya Kalau kemarin Dia udah ganti Apa aja nih Final Gear Final Gear Kama Lampu Kama Lampu Oke Nah menurut Mas Ariel Untuk pemasangan Final Gear sendiri Dia pake Ban 35 ya Ban Berapa ya 35 nih Harusnya 35 Itu kan pakenya 488 ya Itu udah Apa Ini banget ya Settingan yang pas Gitu ya Nah Untuk pengajian Final Gear sendiri Itu butuh Waktu berapa lama Mas Ganti depan belakang Kalau Settingnya tuh 2-3 hari 2-3 hari ya Oke Itu udah sama tes Apa belum Ya Udah sama tes Belum Belum Oke Nah Jadi buat Sahabat Pioneer nih Yang pengen ganti Final Gear Itu disediain Kira-kira waktunya 4-5 hari lah ya Sama tes Segala macem Karena kan Kalau gak dites Kurang ini ya Mas ya Dengung Dengung Nah itu tergantung dari Harus Emang harus disetting lagi sih Kayak gitu kan Mas Ariel Nah Dia install lampu Lampu apa aja mas Lampu steady Oh Light bar Steady Oke Udah ya we Gue lanjut dulu Ya udah Lanjut dulu Thank you guys Nah Jadi kan Kayak gitu Sahabat Pioneer Terus Mungkin buat kalian Yang belum tau Kenapa harus ganti Final Gear Jawabannya yang pertama Adalah gampang Karena Kalian sudah ganti Ban Standar Keukuran yang lebih besar Otomatis bobotnya bertambah dong Dan bobotnya bertambah Gearnya tetap sama Puterannya juga sama Nanti mesin Ngebaca Kilometernya Jadi Salah gitu Beda Plus Yang bikin Gak enak lagi Tarikannya jadi agak lemot Wajar dong Ban udah gede Tambah berat Jadi tarikannya jadi gak enak Lemot Jadi perlu di upgrade Pakai Yang sesuai Yang sesuai sama Rasio dari ban Yang udah dipakai Kalau untuk Yukon sendiri Jadi udah ada table Rasionya Kalau pake ban 33 Dia harus pake Yang berapa 35 Pakai yang berapa 37 Pakai yang berapa Ntar kita tampilin Buat table Rasio Si Yukon Gear and Exxon Gitu Jangan lupa juga Kita udah dealer internasional Yukon Gear and Exxon Oke Sahabat pionir Jadi itu dia Kegiatan pionir jeep today Kali ini Ternyata aku cek belakang Oh mobilnya udah balik Tadi ada satu mobil lagi Di belakang Yang pengen aku Bahas ke kalian Karena Penggunaannya buat harian Tapi Semua kaki-kakinya Itu udah nyaman banget Kok bisa Mudah-mudahan Nanti Akan datang lagi Dan kita bahas Selamat mendalam Walaupun tampilan standar Kaki-kaki harus diperkuat Karena Pasti jauh lebih nyaman Dan Safety Jangan lupa Safety Force Sampai jumpa di pionir jeep today berikutnya Ataupun Review Per satu Jeep Per satu barang Per satu item Di video kita Di channel Pionir Jeep Dan yaudah Terima kasih Saya Alvin Dan juga ada Andre yang bertugas Mengucapkan Terima kasih udah nonton video kita Dari awal sampai akhir Mungkin ada kalimat-kalimat Yang kurang jelas Atau Perkataan aku yang Sedikit Kurang enak Aku minta maaf Dan kalian bisa juga tanya-tanya Melalui DM Instagram Ataupun Whatsapp Di bawah sini 0822 111-101-101 Kita udah verifikasi centang hijau Di Whatsapp Jadi Whatsapp kita aman Dan tentu aja Nggak ada penipuan lagi Terus Buat kalian yang mau cek marketplace kita Nih Bro Marketplace-nya apa bro Nih Om bisa cek di Tokopedia Beli-beli Bukalapak Terakhir kita udah di Shopee Official source semua Jadi bener-bener Peony Jeep itu Udah terpercaya nih guys Mulai dari Makeplace Whatsapp Instagram Menyusul Di At Peony Jeep Kita lagi ajuin lagi nih Untuk centang biru Di Instagram Dan yaudah Terima kasih Next mungkin Aku akan bahas mobil Yang sebelah kanan aku nih Kalau kalian ingat Di mobil putih Yang speknya off-road So Mungkin aja sendiri Karena dia masih ada Pengkerjaan di Peony Jeep Tunggu penerjaan selesai Baru kita bahas satu lagi Dan yaudah Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax